Presiden Jokowi Dodo mengatakan, seluruh negara harus lebih tanggap menghadapi krisis kesehatan. Presiden Jokowi berpendapat, perbaikan infrastruktur kesehatan dunia juga harus dilakukan. Hal tersebut akan menjadi agenda prioritas Indonesia pada Presidensi G20 2022. Presiden Jokowi juga menyampaikan, solidaritas dan kerjasama adalah kunci untuk keluar dari pandemi. Negara berkembang harus diberdayakan dalam penanganan pandemi. Untuk itu, dirinya menilai negara maju dan pendonor perlu memperhatikan pengembangan negara berkembang. Saya mengajak negara-negara dan donor menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat dukungannya terhadap SETI. Sebagai Presiden G20, Indonesia menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas. Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dari ancaman pandemi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.